Stok vaksin di Dinkes Merangin mengalami kekosongan sejak sepekan terakhir. Saat ini, PMK Merangin sedang menunggu proses pengiriman vaksin dari pemerintah pusat dan provinsi Jambi. Sejak satu pekan terakhir, stok vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin mengalami kekosongan. Saat ini, vaksin hanya tersedia di beberapa puskesmas, padahal sasaran vaksin masih tinggi. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Merangin, Haris Nurdin, menjelaskan pelaksanaan tidak sampai berhenti total. Mengingat stok vaksin di puskesmas yang mengalami kekosongan, bisa meminjam sementara stok vaksin di puskesmas yang masih tersedia. Haris mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait ketersediaan vaksin COVID-19. Memang informasi yang ia dapatkan saat ini, dropping vaksin di Dinkes Provinsi terkendala keterbatasan stok vaksin dari pemerintah pusat. Saat ini stok vaksin untuk bapar stok di Dinas Kesehatan itu sedang kosong, sedang diajukan ke provinsi. Kemudian kita masih punya stok di puskesmas, beberapa puskesmas masih tersedia stok vaksin. Mengenai capaian vaksinasi untuk dosis pertama dimerangin mencapai 80,84 persen, dosis kedua mencapai 56,70 persen, dan untuk capaian booster dimerangin baru 13,59 persen. Riko Sabutra, Cek TV, melaporkan.